Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berkuasa untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat adalah Allah subhanahu wa ta'ala Maka jangan kita bergantung kecuali hanya kepada Allah ta'ala Maka disini pelajaran yang sangat dalam Bahwa apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita Berupa kesenangan, berupa kesulitan, berupa kenyamanan Atau madharat, bencana, itu semua Allah yang kuasa untuk menghadirkannya kepada kita Kalau Allah sanggup memberikan, mendatangkan manfaat Maka Allah juga yang sanggup untuk menolak madharat kepada kita Surat Yunus ayat 107 Jelas setelah kita menyatakan Dan itu sudah kita bahas dalam episode-episode sebelumnya ini Bahwasannya Jika kamu ditimpa satu bencana Maka ketahuilah Tidak ada yang bisa menghilangkan Kesulitan itu, bencana itu, penyakit itu Kecuali Allah ta'ala Sebagai mana doa Nabi Ayyub AS Ketika menghadapi ujian Kesulitan hidupnya yang berpangkal dari satu penyakit Yang sangat membahayakan Dan beliau pasrah kepada ketetapan Allah Mengatakan bahwasannya Engkau lah yang sanggup untuk mengangkat semua madharat Semua bencana dan penyakit ini Maka seperti itu pula Sebaliknya Jika Allah Menghendaki Untuk kita Suatu kebaikan Maka tidak ada yang bisa Menolak Karunia dari Allah itu Tidak ada yang bisa menghambat datangnya Karunia kebaikan dari Allah itu Tidak ada yang bisa Menutup jalan Sampainya kebaikan dari Allah itu kepada kita Maka dengan keyakinan Seperti inilah Kita akan Berdiri tegak Menghadapi badai Kita akan bersabar Menghadapi kesulitan hidup Kita akan Memiliki Sifat rido Kepada Khoda dan qadar Allah Ketika menghadapi Ujian dan musibah Penyakit Bencana Dan lain sebagainya Kenapa? Karena Yang berkuasa Mendatangkan manfaat Dan menolak madharat Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dengan demikian Kita Tidak boleh Bergantung Kecuali hanya Kepada Allah Karena dia lah Yang mendatangkan manfaat Dan karena dia pula Yang sanggup Untuk menolak Madharat Yang menimpa kita Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh